Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Gundam Baper Di sini di channel Toys Motret So guys, sudah lama banget gak bikin video Ya sekitar 2 minggu gitu Jadi kali ini kita akan unboxing Salah satu real great Yang banyak dicintai oleh Sejuta umat Gundam manusia Di seluruh muka bumi ini Jadi ini salah satu Gundam yang Peminatnya banyak banget yaitu Gundam Astray Red Frame Jadi ini yang versi real great guys Jadi ini ukurannya 1x144 milik HG Tapi detailnya lebih bagus guys Jadi untuk info Ini saya dapet di harga Rp350.000 guys Ini saya beli sekitar 1 tahun yang lalu Udah lama banget jadi backlog Jadi baru bisa saya rakit kemarin Nah saya akan liatin dulu Mulai dari boxnya Terus mau Gundamnya seperti apa Langsung aja kita review box Dan mainannya seperti apa guys So untuk penampakan kontaknya sendiri Ini hampir sama dengan real great yang lainnya Jadi di sini ada ilustrasi dari Gundam Astray Red Frame Di sini ada bentuk besar gini Kepala Astray Red Frame Lalu di sini ada tesan Gundam Astray Red Frame Dan ini bla 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 Saya ingat sebanyak banget Di sini masih berlogo bandai merah ya Ini menandakan Gundam ini udah lama banget saya beli Terus di sini ada lambang real great gitu guys Di sini ada lambang Gundam Seed Kalau ini dari seri Gundam Seed guys Sebelah sini ada detail dari inner framenya bisa teman-teman lihat Ini semua bahasa Jepang saya nggak ngerti Bisa teman-teman lihat nggak aja Terus ini kalau udah selesai dirakit Jadi bentuknya seperti ini nanti guys Oke nice Di sebelah sini Tulisan Gundam Astray Red Frame Real great bandai gitu aja Terus di sebelah sini ada beberapa Action pose dari Gundam Astray Red Frame nya Ada legal stuff Di sini masih ada harga ya Jadi harganya di sini 2500 yen Jadi kalian kalikan aja dengan yen sekarang Nah segitulah harganya Oke Di sebelah sini sama Udah untuk kotak seperti itu aja guys Kita langsung lihat isinya ya Jadi guys saya di sini Ini udah sampah semua Jadi Ini beberapa runner yang udah Saya rakit guys Jadi ini sampah semua Nggak terlalu banyak sih runner nya Tapi jumlah part nya banyak guys Walaupun runner nya sedikit Tapi part nya kecil-kecil dan banyak Oke Terus di sini ada manual book nya Seperti gini Ini manual book nya seperti buku Biasa guys Seperti master grade ya Namanya untuk Manual instruction nya Oke Di belakangnya ada Ilustrasi bagaimana Eh ilustrasi Cara pemasangan stickernya Di bagian mana aja Yang harus kita pasangin sticker Dan ini Sisa stickernya Jadi Ini stickernya banyak banget guys Dan kalian harus sabar Untuk merakit real grade ini Karena stickernya juga banyak Detailnya juga bagus Jadi ada beberapa part Sticker yang nggak saya pasang Karena Jujur ini Melolahkan banget Untuk masang sticker yang ini guys Oke Langsung aja kita lihat Penampakan dari astray red frame nya I Personal Predigt Sustra Kira Sustra Sustra Kira Sustra 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 Kira So guys, jadi ini penampakan dari Astra Red Frame-nya Bisa teman-teman lihat detailnya Mantap banget guys Karena ini banyak banget stikernya Dan ini really really good Untuk segi dari segi desain dan detail ya Karena RG terkenal dengan detailnya Jadi permasalahan pada saat saya merakit Gundam ini adalah Jadi di beberapa part Gundam ini ada yang sedikit loose ya Kemungkinan apakah saya yang salah pasang Atau emang dari sananya guys Jadi contohnya seperti disini guys Jadi bagian ini longgar banget guys Kiri kanan Jadi ini gak tau apakah saya salah pasang Atau emang masangnya begini Jadi ini loose Dan ini longgar Kayak asal pasang gitu guys Nah selanjutnya Di bagian Paha Atau di bagian ini Join yang sebelah sini Di selangkangan ini Dari paha ke selangkangan ini Jadi Seret banget guys Untuk kaki sebelah kiri Yang ini seret banget Ini hampir gak bisa Saya gerakin ke depan gitu guys Tapi untuk yang sebelah kanan Ini lumayan Longgar Jadi bisa saya gerakin Berbeda dengan yang disini Ini seret banget Jadi teman-teman Kalau mau rakit besok Harus hati-hati ya Karena disini rawan banget Banyak yang komen juga disini Sering patah guys Terus untuk di bagian lengan juga Mungkin teman-teman bisa lihat Di bagian sebelah sini Ini agak longgar ya Snapfitnya gak bagus disini Ini harusnya Nempel banget guys Ini entah saya salah pasang Apa gimana Sedangkan yang untuk sebelah kirinya Ini Rapat banget guys Jadi Joinnya rapat banget Yang disini Berbeda yang disebelah sini Ini agak ada rongga-rongga gitu Agak rongga sedikit Dan untuk desain kepala Seperti ini Saya kurang suka dengan desain kepalanya Entah karena bentuknya lonjong Apa gimana Saya rasa Bentuk kepalanya kurang presisi Mungkin hanya penilaian saya Atau penilaian saya Mungkin teman-teman punya Penilaian yang berbeda Bisa komen di bawah guys Oke Untuk aksesorisnya Disini kita dapat Satu katana ya Satu katana Dengan sarungnya Ini mantep Ini kalau gak salah Namanya garbera strike Ya guys Ini namanya garbera strike Terus Ini Kayak coating gitu guys Coating chrome gitu Mantep Untuk pedangnya Oke nice Lalu kita juga dapat Satu tamengnya guys Satu tameng Gundam strike gitu guys Seperti Gundam strike lah Nah Satu rifle Mantap Satu rifle Jadi ini banyak artikulasi Lumayan banyak Bisa digerakkan Seperti ini Artikulasinya guys Senjatanya Oke mantap Dan beberapa option hand Ada yang terbuka Dan ini juga Ada option hand Yang bisa digerakin Semua jarinya Kebetulan saya gak pasang Yang ini guys Jadi saya pasang Yang fixed hand gitu Jadi ini yang bisa digerakin Jarinya gak saya pasang guys Nah Bisa teman-teman lihat ya Oke Oke kita coba ya Oke Untuk tangan bisa 360 derajat Aman Bisa kita lebarin Segini guys Sampai atas Oke nice Dan untuk ini Bisa kita putar gini guys Wow horror guys Nah Dan untuk lengannya Bisa Menekuk seperti ini Bisa menekuk seperti ini guys Cukup horror Untuk kepala Bisa Tidak bisa 360 derajat Ya mentok segini Karena disini Tersandung oleh ini Lalu Untuk bagian pinggang Bisa 360 derajat Dan ini bisa kita depankan Seperti ini Ke belakang Seperti ini Kita tahu banyak join Untuk pinggang di bawah Untuk splitnya Bisa segini guys Bisa lurus splitnya Mantap Terus Untuk bagian depannya Kedepan bisa segini Untuk kaki Ke belakang Bisa segini Untuk kaki Dan ini Bisa kita Ada Join kaki Tidak bisa ditekuk lagi ya Mentok segini guys Oke Dan untuk Untuk Join di bagian Pergelangan kaki Bisa Seperti ini Dan seperti ini Ini bisa diputar 360 derajat guys Dan ujung kaki Bisa kita Ngerakkan juga Oke Untuk artikulasi Lumayan banyak Karena ini Railgrade Dan terkenal dengan Artikulasinya Banyak sekali guys Untuk artikulasinya Segitu aja Oke Mungkin segitu aja Untuk review kali ini Jadi terima kasih Untuk kalian yang sudah Nonton video ini So Jadi kesimpulannya Untuk RG ini Saya kurang cocok ya Dengan RG Astray Redframe ini Tapi mungkin kalian Untuk pecinta Astray Wajib punya Astray ini Ini bukan Salah satu RG terbaik Menurut saya Karena masih Banyak RG yang bagus Dari segi Saat perakitan Dan Kekokohannya So Semoga ini bisa menjadi Referensi kalian Untuk membeli gundam Thank you for watching Jangan lupa Jaga kesehatan Kalian di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa